Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, lagi bersama Reisha. Hari ini di sebelah Reisha sudah ada mobil Suzuki Jimny. Ya, sudah pada tahu dong ini mobil Suzuki Jimny-nya siapa. Kak Govar pinjem dulu ya. Oke, jadi Suzuki Jimny ini kita biasanya tahu selain dipakai sehari-hari, itu sering banget dipakai buat aktivitas off-road ya guys. Makanya penting banget untuk menjaga si bagian bawah mobilnya guys. Makanya, Oto Project sudah pasangin beberapa aksesoris untuk melindungi kaki-kaki Suzuki Jimny ini. Supaya nanti kalau misalnya kalian lewati jalanan berlumpur, berkerikil, batu-batuan, ataupun yang tidak bertekstur rata, itu tetap aman dan juga nyaman dipakainya. Nah, langsung aja kita lihat aksesoris yang pertama. Let's go! Nah, yang pertama sudah kita pasangin ini dia, ini adalah frontal. Ini aksesoris tambahan untuk kalau misalnya nih, kalau misalnya kita ngelakuin aktivitas off-road, biasanya kadang-kadang ada aja nih kejadian, kalau misalnya kalian stuck di jalanan yang berlumpur, nggak bisa jalan mobilnya. Makanya, fungsi si frontal ini kalian bisa mengaitkan si pengikat untuk menarik mobil. Tadi kan awalnya kalau misalnya nggak ada frontal ini, kalian bingung nih mau dikaitkan ke bagian yang mana. Nah, setelah ada si frontal ini, kalian bisa kaitkan di sini, jadi si mobilnya ini bisa ditarik. Nah, ini tuh bisa ada yang sebelah kanan dan juga ada yang sebelah kiri, tapi kita jualnya terpisah. Dan juga ini aslinya itu dia warnanya merah, tapi kak Gover itu minta warna hitam, makanya langsung kita cat. Selain si frontal ini, udah kita pasangin juga beberapa aksesoris lainnya, yaitu rear bridge guard, kemudian ada transfer case guard, kemudian ada canister guard, ada juga arms kit guard, kemudian yang terakhir ada oil tank guard. Nah, semuanya itu fungsinya untuk melindungi kaki-kaki di bagian bawah mobil supaya aman dari kerikil, batu-batuan, ataupun nanti kalian lewatin jalanan yang teksturnya itu nggak rata atau banyak lubangnya, jadi bawa mesin tetap aman. Selanjutnya ada apa lagi? Langsung aja kita ke dalam. Nah, kita masuk ke aksesoris interior, udah kita pasangin juga nih buat kak Gover. Ini adalah USB fast charging untuk susuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi aktivitas di luar, udah nggak takut lagi buat kalau misalnya kalian kehabisan baterai. Kalian bisa langsung nge-charge dan ini juga udah fast charging. Nah, kebetulan yang kita pasangin ini adalah USB yang V1, tapi kalian nggak perlu khawatir, karena kita juga ada yang V2-nya yang tersedia kabel tipe C-nya. Nah, langsung aja kita coba yuk. Ini kita pasangin di handphone, kita lihat ini fast charging. Jadi, sekarang kalau misalnya kalian kehabisan baterai, udah nggak takut lagi, langsung bisa nge-charge. Tuh. Dia langsung sedang nge-charge, yang ini fast charging. Jadi udah nggak perlu takut, kehabisan baterai di jalan. Nah, itu dia beberapa aksesoris yang udah kita pasangin di mobil Suzuki Jimnya Kak Golf Bar. Tapi kalian jangan khawatir, karena masih banyak banget aksesoris buat Suzuki Jim ini. Kalau misalnya kalian mau ngeliat, ini. Dan juga kalau misalnya kalian mau pasang semua aksesoris ini, kalian bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage, di Rukos dari Square Block I nomor 8, Cengkarin, Jakarta Barat. Ataupun kalian bisa langsung cek e-commerce kita di Tokopedia, ataupun di Shopee. Jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di at Auto Project, karena banyak banget informasi mengenai otomotif di sana. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel-nya Auto Project. And thank you guys for watching. See you in the next video, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax